Jemaah Umroh Sindowisata Madiun Angkatan ke-31 program Umroh Plus Mahjiril Aqsa serta Umroh Plus Turki Mesir kembali melaksanakan Manasik Umroh yang ketiga kalinya. Bertempat di ruang pertemuan Asrama Haji Kota Madiun, 60 jemaah Umroh tersebut mulai berdatangan dengan diawali mengisi absensi sekaligus dibagikan bantal leher untuk nanti jemaah ketika di kendaraan bus ataupun di pesawat. Jemaah Sindowisata Madiun baik Aqsa maupun Turki dan Mesir langsung memasuki ruangan yang nantinya akan diberikan materi terakhir sebelum mereka berangkat. Jemaah Umroh ini nantinya akan berangkat pada tanggal 26 Januari 2018 pukul setengah 4 pagi dini hari yang dipusatkan di Masjid Asrama Haji Kota Madiun. Manasik Umroh yang dibuka oleh Haji Ansori ini nantinya akan diberikan cerita pengalaman oleh Jemaah Umroh yang telah berangkat sebelumnya yakni Haji Jawahari Purboyo yang juga merupakan tim dari KBIH Jabal Rahmah. Dalam penjelasannya pihaknya berpesan kepada para jemaah agar berhati-hati dalam bertutur kata hingga saat berbelanja di pasar Mesir nantinya. Tidak tolong nanti yang pergi Mesir, Pak Ulu sedia lirah ya. Nanti kalau jama-jama ini begitu nguyung, saat lirah. Lung-lung moyung ya, Pak. Disiapin kasihan ini nanti pemirungan. Tolong yang setelah atas ini siapkan dulu. Kalau di Mesir, Anda turun di bandara dengan kartu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Insya Allah begitu. Dan di Mesir, nanti Anda pasti diajak bila-bila. Nah, ya Anda lihat saja. Nah, aku cuma pakai ini. Anda akan diajak ke suatu, apa ya, suatu toko atau perusahaan yang membuat tempat perjanjian Madinah. Nge-kertas ini. Dibatkan ini kertas ini, itu nih gawing ini. Ini, orang setiap orang, ini Anda orang HP itu sudah. Nah, ini kita-kita sedih, sini aja langsung. Ini pokoknya lantun. Soalnya mahal sekali. Tapi ada nanti diajak ke pasar, ser, di arah kekolaunan di situ. Lebih murah. Kaos pun jadi gitu, ada nanti diajak ke gede gitu. Di guduk buang. Weh, soalnya, sepertinya dikainya. Kita mau bakal, kayaknya bujumu. Kalo di gawo, kau buku. Wah, renggir, 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 renggir. Resulat, tidak hidup. Semuanya, kalau terus, pasang akal-kakal, takam ke-kauan, tadi ngomong, renggir, 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 renggir. Jadi, ada, semua lagi, paksa. Di paksa. Jadi, hati-hatia, kita harus paksa. Muga-muga, sehingga selama nge-nge. Ini, kalau nge-paksa. itu yang di mesin dan nanti anda akan melihat tapi saya dengar Pak Urul informasi kadang-kadang kesatunyaan lainnya birut neko tidak sama yang dikunjungi tapi yang pabrik nertas sama toko kaos yang mahal itu pasti, pasti sama tapi saya gajah suatu masjid disana ada kuburannya Luhman dan Nabi Daniel jadi kuburannya makamnya Luhman yang kurang ada dan Nabi Daniel hijau ini saya tidak bisa masuk ke Imam Shafi jadi tidak sama nanti opo ini rezekinya tapi insya Allah nanti semaksimal mungkin akan dilaksanakan oleh situ supaya anda benar-benar tahu itu nanti hanya diajak pada waktu mesin dikuasai Romawi jadi peninggalan Haji Ulul Asmi pimpinan Sindowisata Mandiun dalam samputannya juga menyampaikan pengalamannya saat berada di Tanah Suci ia juga memberikan saran kepada jamaah yang mempunyai rencana untuk berbelanja oleh-oleh atau lainnya untuk menukarkan uang rupiah terlebih dahulu dengan dolar karena dolar bisa dipakai dimanapun berada informasi dari Pak Rahman kita betul-betul berangkat insya Allah sudah berangkatlah ada proses semua ya sudah kemudian masalah saya tanya masalah uang masalah ini jadi lebih baik euro kata Pak Rahman 1 euro 15.000 nanti tukar disana benar-benar Bapak T tetapi kalau enggak euro wih wami leh dule adalah dolar 1 euro itu 15.000 tetapi yang bagus malah dolar nanti dolar enggak usah yang 1 dolaran enggak 100 dolaran malah bagus nanti itu itu nanti di Turki payu di Mesir payu di Indonesia payu dimanapun payu manasik umroh yang terakhir ini nantinya jamah juga akan melaksanakan manasik toaf sa'i hingga tahalul ingin mengetahui kegiatan manasik sindowisata Madiun hingga kegiatan di Tanah Suci dan lainnya saksikan tayangan umroh plus Majidil Akso serta plus Turki Mesir di program Suguhan Sepinjuk Berita atau di channel Youtube JTV Madiun Tim Liputan JTV Madiun JTV JTV JTV